bergoyang hebat saat gempa berbagnitudo 7,2 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi. Gempa yang berpusat sekitar 18 km selatan kota Hualien menyebabkan sejumlah bangunan bergoyang hebat. Salah satu jembatan, kuatnya gempa mewaksa sejumlah pengendara motor dan mobil menghentikan kendaraannya. Mereka tampak berupaya menahan diri agar tidak terjatuh. Gempa juga membuat panik penumpang di gerbong kereta. Video amatir sudah juga merekam air kolam renang yang terguncang hebat, mirip ombak di laut. Di sudut kota lain, gempa yang disebut-sebut terbesar melanda Taiwan sejak 25 tahun terakhir ini juga membuat jembatan beton bergoyang-goyang. Akibat gempa berbagnitudo 7,2 sebuah bangunan lima lantai di Hualien, Taiwan rusak berat. Lantai pertama bangunan runtuh dan membuat bangunan miring dilaporkan Pusat Komando Darurat Pusat Taiwan sementara ada 26 bangunan dalam kondisi miring atau ambruk akibat gempa. Badan Pemadam Kebakaran Nasional mengevakuasi sejumlah warga dan anak yang terjebak di bangunan yang ambruk dan miring. Saat ini, Badan Pemadam Kebakaran Taiwan menyebut ada 4 orang tewas di Kabupaten Hualien dan sedikitnya 57 orang terluka dalam bencana gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Taiwan. Akibat gempa, layanan kereta api di seluruh Taiwan dihentikan. Hasil koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan KBRI Tokyo dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa bumi di Taiwan. Namun, KDEI di Taiwan mengimbau agar WNI Taiwan khususnya di wilayah Hualien yang muas padai potensi gempa susulan. Ya, dari Ken Lu sudah melakukan koordinasi dengan KDI Taipei dan juga dengan KBRI Tokyo. Sejauh ini dari hasil koordinasi kita, kita memperoleh informasi bahwa memang Alhamdulillah tidak ada WNI yang menjadi korban dari gempa bumi ini baik di Taiwan maupun di Jepang Selatan di prefektur Okinawa.